selamat pagi, selamat siang, selamat sore selamat malam, tergantung kalian nontonnya kapan ya jadi disini kita lagi di pelabuhan, nah kita pengen bahas sedikit disini kan sudah ada tong sampah nih ya tong sampah ini ya dari drum bekas, jadi sudah disediakan disini ada dua ya, disana juga ada, disitu ya, nah itu ada dua dan disana juga ada tuh disana ada, jadi disini sudah ada tong sampah di pelabuhan, ada tiga jadi teman-teman harusnya sampah-sampah seperti ini tuh jangan buang sembarangan ya nih, kita harusnya buang disini nih dan ternyata masih banyak sampah-sampah berhamburan disini padahal sudah disediakan tong sampah jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa di share ya bahwa petugas sampah sudah rutin mengambil sampah di tong sampah yang ada di pelabuhan atau dermaga handil, jadi baiknya kita membantu membantu mereka, meringankan beban mereka dengan cara tidak membuang sampah sembarangan coba perhatikan di sepanjangan sana sampai sana, waduh lumayan banyak sampahnya bro ya, jadi untuk teman-teman deh yang sering nongkrong bawa makanan, minuman jangan juga buang ke laut ya, karena bisa tuh, bisa menambah ini masalah kalau kita buang ke laut disini banyak nih, nih aduh, sebenarnya sih ya mau gimana lagi ya, pokoknya kalau bukan dari kita siapa lagi ya jadi bagusnya kita memberikan contoh yang baik buat teman-teman terutama buat adek-adek ya kalau nongkrong kalau memang tidak ada tong sampah, kita bungkus bawa kresek atau apa tapi kalau memang nggak punya kresek ya ini kita sudah ada tong sampah nih tuh ya, ini yang pertama terus ada lagi ini sudah lumayan banyak kok kalau ada 3 tong sampah disini ya nah ini, ini tong sampah yang kedua yang kita lihat ih, banyak sampahnya nah bro tuh, 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 tuh paling banyak sih kresek sama botol-botol minuman ya nih, disini sudah ada tong sampahnya loh ya, jadi teman-teman semoga video ini bermanfaat ya jadi kita budayakan, jaga kebersihan kemarin kan sempat jadi trending topic juga di pelabuhan sini bahwa banyak sampah karena nggak ada tong sampahnya sekarang sudah ada tong sampahnya ya mari kita jaga sama-sama kebersihan ya dibuang sampah sampahnya dibuang pada tempatnya oke jadi mungkin ini cukup sekian informasi ataupun video yang saya buat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa didukung terus kegiatan-kegiatan yang ada di kampung kita atau di kecamatan Muara Jawa dan semoga Muara Jawa juga bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lain ya contoh yang positif bukan contoh yang negatif itu tergantung dari kita sendiri oke terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati